Sampurasun, wargi Mangdedi, apa kabar? Semoga kita dan keluarga selalu dalam kondisi terbaik, amin. Nah berhubung Dongeng pindah ke channel Kang Yos, di channel ini kita akan coba lanjutkan dengan menceritakan alur cerita film. Kalau dalam pembawaan masih kaku dan kurang intonasi, mohon dimaklum. Baik kita akan bahas sebuah film terbaru berjudul G-T-Max. Film ini menceritakan tentang seorang pembalap motor yang direkrut menjadi perampok dengan aksi kebut-kebutan yang dijamin bakal memacu adrenalin. Di sini kita bakal disuguhkan motor-motor keren yang dimodifikasi dan dipakai untuk merampok. Langsung aja. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah aksi perampokan di mana para perampok menggunakan motor Yamaha T-Max yang sangat kencang. Wah, spek motor modifan ini bikin para polisi ketar-ketir. Meski sudah dikepung dari berbagai sudut, ketiga perampok itu bisa dengan mudah mengelabui para polisi. Eh, ternyata mereka baru saja menggondol berlian senilai sekitar 500 ribu dolar atau sekitar 8,3 miliur. Hal ini membuat seorang kanit reskrim bernama Richie sangat emosi terhadap mereka. Beberapa waktu kemudian, di sebuah acara balapan motocross terlihat seorang mekanik cantik bernama Swelly sedang menyeting motor untuk adiknya Michael. Michael, yang seharusnya mengamati pertandingan, malah asik main HP dan ngobrolin orang lain. Tak lama kemudian, giliran Michael yang balapan dan menunjukkan skillnya di atas lintasan. Sebelum itu, orang tua Michael yang merupakan mantan pembalap motocross profesional dan legenda, naik ke atas untuk memberi arahan kepada para pembalap. Setelah para rider siap di garis start dan aba-aba diberikan, balapan pun dimulai. Michael yang agresif langsung menyalip beberapa lawannya meskipun sempat kagok karena rem motornya sedikit macet. Melihat hal itu, Sophie langsung berdiri dan memberi semangat. Michael pun kini bersaing ketat di samping musuh bebuyutannya. Namun hal itu justru membuatnya berada di posisi kedua. Atas kegagalan ini, Daniel memarahi Michael karena ia hanya mengandalkan praktik tanpa mengombinasikannya dengan teori yang sudah diajarkan. Sementara itu, di sisi lain, Ritchie mengetahui bahwa para perampok sebelumnya menggunakan motor Yamaha T-Max yang telah dimodifikasi. Ternyata selain merampok berlian, mereka juga mencuri berbagai arloji mewah senilai 600 ribu euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Di sebuah ruangan, Ritchie meminta atasannya, Celine. Agar memberikannya pasukan khusus untuk menangkap para perampok. Ritchie berargumen bahwa para perampok itu pasti akan terus melancarkan aksinya. Untuk meyakinkan Celine, Ritchie menunjukkan tayangan tentang berlian merah yang akan dilelang beberapa minggu lagi. Yang diperkirakan bernilai 1 juta euro atau sekitar 16,7 miliar rupiah. Sayangnya, Celine yang butuh bukti konkret menolak permintaan Ritchie. Adegan berpindah pada salah seorang perampok dari awal cerita. Kita sebut saja dia Ipeng. Ipeng menodongkan senjatanya pada seorang pria untuk merampas arloji yang dipakai pria tersebut. Meski pria itu berusaha melakukan perlawanan, ia akhirnya kalah dan Ipeng berhasil melarikan diri. Malam harinya Soe Lee yang hendak menemui Michael dibuat kaget saat mendapati Michael bertemu dengan Ipeng. Dalam pertemuan itu, Ipeng menawarkan Michael sebuah pekerjaan. Meski uang yang ditawarkan Ipeng sangat menggiurkan, Soe Lee menyuruh Michael untuk berpikir lebih dulu karena risiko yang akan dihadapi bisa sangat besar. Saat makan malam, Daniel tampak gelisah. Kekalahan Michael tempoh hari terus menghantuinya, membuatnya kehilangan nafsu makan. Masalahnya, banyak sponsor yang mundur, sementara mereka memiliki utang ke bank sebesar 150 euro atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Untuk menghindari penyitaan rumah oleh bank, Daniel berencana menjual seluruh koleksi motornya, termasuk motor kesayangan peninggalan istrinya, Soe Lee. Namun, rencana itu ditentang Soe Lee, putri Daniel, yang menganggap motor itu sebagai satu-satunya kenangan dari sang ibu. Mendengar tawaran dari Ipeng, Michael juga meminta ayahnya untuk tidak menjual motor peninggalan ibunya. Michael baru saja mendapatkan tawaran pekerjaan dari Ipeng dengan bayaran tinggi untuk sekali bekerja. Meski begitu, Daniel yang keras kepala tidak mempercayai omongan Michael dan tetap ingin menjual motor tersebut. Keputusan Daniel memicu pertengkaran hebat dengan Michael yang merasa ayahnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Pertengkaran itu membuat Michael kecewa dan memutuskan pergi dari rumah. Keesokan harinya, Soe Lee mengantar Michael untuk bertemu Ipeng. Di sana, terungkap bahwa Ipeng dan Daniel sebenarnya saling mengenal. Michael juga membawa motor balapnya ke tempat itu. Ipeng kemudian memperkenalkan Michael kepada rekannya, Theo. Kemudian Ipeng membawa mereka menemui atasan mereka, Elias. Namun, kedatangan Michael tanpa undangan membuat Elias sedikit kecewa. Ipeng mengungkapkan bahwa Michael ditugaskan untuk menguji motor rakitan kelompok Elias yang katanya memiliki torsi tinggi. Soe Lee yang merasa ada sesuatu yang tidak beres meminta Michael segera meninggalkan tempat itu. Saat tekanan semakin besar, Soe Lee akhirnya mengungkapkan bahwa motor buatan mereka sebenarnya memiliki banyak kekurangan termasuk torsi yang lemah. Konflik pun memuncak di tengah situasi tersebut. Saat Michael sedang diberi arahan oleh Soe Lee, kita mengetahui bahwa Theo, Elias, dan Ipeng merupakan kawanan perampok yang beraksi di awal film. Theo yang khawatir Ipeng akan membocorkan aksi mereka pada Michael mencoba memperingatkannya. Tak lama kemudian, Michael mulai mengetes motor rakitan kelompok Elias. Terlihat jelas, Michael cukup kerepotan saat menghadapi rintangan yang telah disiapkan kelompok tersebut. Di sisi lain, Ipeng yang sedang merokok melihat beberapa polisi berhenti di depan markas mereka. Salah satu polisi yang ternyata adalah Richie memasuki markas untuk mencari Ipeng. Panik, Ipeng nekat mencuri motor trail milik Soe Lee dan Michael. Soe Lee dan Michael segera mengejar Ipeng, sementara Richie juga ikut memburunya. Richie ternyata mencari Ipeng karena aksi perampokan arloji yang dilakukan Ipeng sebelumnya. Beruntung, Ipeng terjatuh di suatu momen dan berhasil ditangkap oleh Richie untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat tindakan ceroboh Ipeng, motor Soe Lee dan Michael diangkut sebagai barang bukti. Soe Lee pun kebingungan karena takut dimarahi Daniel. Beberapa waktu kemudian, sebagai kompensasi, Soe Lee mengunjungi showroom milik Elias untuk meminta ganti rugi. Namun, uang yang diberikan Elias dianggap tidak cukup untuk mengganti motor mereka. Soe Lee akhirnya meminta tambahan dan beruntung Elias mau bertanggung jawab dengan mengganti seluruh kerugian. Melihat potensi Soe Lee, Elias menawarkan pekerjaan kepadanya. Sayangnya, Soe Lee menolak karena merasa pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan kotor. Setelah Soe Lee pergi, Elias yang belum tahu alasan Ipeng ditangkap bertanya kepada Theo. Theo mencoba meyakinkan Elias bahwa mereka tidak terlibat. Di sisi lain, Elias yang sedang merencanakan perampokan berlian merah beberapa hari ke depan, meminta Theo untuk mencarikan pengendara lain sebagai pengganti Ipeng. Sementara itu, Ipeng yang berada di kantor kepolisian diinterogasi habis-habisan oleh Richie. Ia menemukan salah satu sarung tangan Ipeng di jembatan saat Ipeng melancarkan aksinya. Namun, Ipeng yang keras kepala tidak mau mengakui perbuatannya dan malah meminta seorang pengacara. Richie, yang yakin bahwa Ipeng adalah salah satu pelaku perampokan perhiasan beberapa hari lalu, terus mengintimidasi Ipeng agar mengaku. Namun, upaya itu sia-sia. Ipeng tetap bungkam, sehingga Richie memerintahkan anak buahnya membawa Ipeng ke ruangan lain. Sementara itu, Michelle yang baru tiba di garasi rumah bertemu dengan Daniel. Di sana, Daniel yang teringat percakapan kemarin mengatakan bahwa ia tidak akan menjual motor Kawasaki KX peninggalan istrinya. Beberapa waktu kemudian, saat Ipeng hendak dipindahkan ke kantor pusat, ia tiba-tiba melarikan diri. Kejadian itu terjadi ketika seorang tahanan baru mengamuk membuat anak buah, Richie, kelimpungan. Namun ternyata, itu semua adalah rencana Richie. Tahanan yang mengamuk sebenarnya adalah rekan Richie dan Ipeng diam-diam sudah ditempeli alat pelacak oleh kelompok Richie. Keesokan harinya, Elias yang baru masuk ke bengkel langsung panik. Ia berkata kepada Theo bahwa Ipeng baru saja melakukan aksi perampokan menggunakan motor andalan mereka. Elias khawatir identitas mereka akan terbongkar dan membuat mereka dijebloskan ke penjara. Apalagi, si caduk sirit Ipeng kini berhasil melarikan diri dan tentu saja polisi tidak akan tinggal diam. Tak lama setelah itu, Soli yang masih memikirkan ajakan Elias tempoh hari memutuskan untuk menemui Elias di sebuah ruangan khusus. Elias memberi tugas pada Soli untuk merakit tiga unit motor yang ringan namun berkecepatan penuh. Semua motor itu akan mereka gunakan dalam beberapa hari ke depan. Soli menerima tawaran pekerjaan dari Elias tak lain demi membantu ayahnya melunasi semua hutangnya. Sore harinya, Rich yang tengah meneliti dokumen milik Ipeng dengan nama atas Daniel mendatangi rumah Soli. Di sana, Mikkel dan Soli ditanya alasan mereka berada di lokasi kelompok Elias sebelumnya. Mikkel yang jujur menjelaskan bahwa kelompok Elias memintanya untuk menguji kecepatan motor yang mereka modifikasi. Namun, karena kurangnya bukti, Richie akhirnya pergi. Tak lama kemudian, Daniel mengumpulkan Michael dan Soli untuk meminta penjelasan yang pasti. Sebelum Daniel mulai memarahi mereka, Soli menyerahkan uang hasil kerja keras mereka kepada Daniel di hadapan ayah dan bibinya. Soeli dan Michael menegaskan bahwa mereka hanya diminta datang untuk mengetes motor buatan Elias. Meski sudah menjelaskan secara rinci, Daniel tetap tidak percaya pada mereka. Akhirnya, Soeli menepati janjinya dengan merakit tiga unit motor pesanan Elias. Hal itu membuatnya sangat kelelahan. Beruntung, Theo yang memahami kondisi Soeli menawarkan bantuan. Sementara itu, Elias mendapat informasi dari Angel tentang kelompok atau orang yang akan membawa berlian. Angel juga memberikan rute pelarian yang bisa digunakan kelompok Elias agar mudah kabur. Sebelum berpisah, Elias meminta Angel untuk menempelkan alat pelacak pada salah satu mobil mereka. Beberapa jam kemudian, Rich tampak gelisah karena belum menerima kabar tentang kelompok Ipeng. Meskipun tidak ada pergerakan, Rich yakin bahwa Ipeng pasti akan mendekati kelompoknya. Di waktu yang sama, Elias dan Soeli menyaksikan Theo yang sedang mengetes motor hasil rakitan mereka. Secara mengejutkan, motor itu sangat garang, membuat Elias begitu senang. Theo dan Soeli terus mengetes motor mereka hingga larut malam dan bahkan sampai keesokan harinya. Theo dan Soeli yang kelelahan memutuskan untuk bersantai sejenak. Sambil minum, mereka mengobrol ngalor ngidul. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Ibu Soeli telah lama meninggal dunia akibat penyakit kanker. Kepergian, ibunya meninggalkan luka mendalam pada Soeli. Dalam rasa frustrasinya, Sally pernah mengeber motornya sekencang mungkin hingga mengalami kecelakaan serius. Akibatnya, ia harus dirawat di rumah sakit selama setahun. Sejak kejadian itu, Soeli tidak pernah lagi mengendarai motor kecuali di bonceng. Mendengar cerita itu, Theo mencoba meyakinkan Sally bahwa ia bisa mengatasi traumanya. Sementara itu, di tempat lain, Mel mendesak Dar agar memberikan uang kepada Michael asalkan dia bersedia menemuinya di suatu tempat. Pergerakan Ipeng ternyata sudah terdeteksi oleh anak buah Richie yang langsung melaporkannya. Namun, yang mereka lihat saat itu adalah Michael yang diperintahkan oleh Richie untuk mengganti pakaiannya dan pergi mengendarai motor. Richie yang mengetahui situasi tersebut segera mengerahkan pasukannya untuk mengikuti Michael. Tanpa disangka, Michael berhasil lolos dari kejaran polisi dan bertemu dengan Elias. Saat Elias tahu bahwa Michael datang atas perintah Ipeng, ia terkejut dan bertanya apakah Ipeng juga akan datang ke sana. Di tengah percakapan itu, Ipeng tiba-tiba muncul menemui mereka. Di sebuah ruangan Elias, memarahi Ipeng habis-habisan karena tingkahnya yang dianggap bodoh, terutama karena ia menjanjikan keuntungan besar kepada Michael. Theo, yang mulai curiga, mempertanyakan apakah Ipeng benar-benar aman sebab menurutnya polisi tidak akan semudah itu melepaskan pelaku perampokan. Di waktu yang sama, Soeli diam-diam masuk ke bengkel Elias. Ia mendengar suara keributan yang membuatnya penasaran. Soeli memutuskan untuk mendengarkan lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi. Suara tembakan pun terdengar. Ternyata, itu adalah ulah Elias yang sudah tidak tahan dengan kelakuan bodoh Ipeng yang bisa membahayakan dirinya. Mengetahui hal itu, Soeli bergegas menghampiri Michael yang kini dipaksa memegang senjata oleh Elias. Salah satu rider Elias telah tewas dan Elias menyuruh Michael menggantikan posisi Ipeng sebagai raidernya. Tidak lama kemudian, Elias menyuruh Soeli, Theo, dan Michael untuk segera pergi dari tempat itu meskipun mereka harus kembali menelan trauma. Kali ini, Soeli memberanikan diri untuk mengemudikan motor sekencang mungkin. Sesuai dugaan Elias, saat mereka sudah berjarak beberapa meter dari bengkel, terlihat kelompok Ritchie yang akan menggerebek lokasi Ipeng. Ritchie dan kelompoknya setelah melihat Ipeng sudah tewas memeriksa tempat tersebut. Namun, sangat disayangkan mereka tidak menemukan bukti apapun yang menghubungkan Elias dengan kelompok perampokan motor T-Max. Saat anak buahnya melanjutkan penyelidikan, Ritchie menemukan secarik kertas di saku jaket Ipeng. Kertas itu tampak seperti peta rute yang akan dilalui kelompoknya. Setibanya di rumah, Soeli mencoba menenangkan Michael agar tidak panik dan menyuruhnya tidur. Setelah itu, Soeli menghampiri Theo yang baru saja menyembunyikan seluruh motor mereka di garasi rumahnya. Sementara itu, Elias berada di tempat persembunyiannya untuk mengelabui polisi. Keesokan paginya, Soeli menggunakan motor peninggalan sang ibu, yaitu Kawasaki KX berwarna hijau. Ia yang sudah lama tidak mengemudi memutuskan untuk berlatih di lintasan sirkuit motocross di belakang rumahnya. Setelah latihan, Daniel menghampiri Soeli yang tampak bangga karena berhasil melawan trauma beratnya selama ini. Tak lama kemudian, Helen juga datang dan memberitahu bahwa teman mereka Theo sudah bangun dari tidurnya. Beberapa waktu kemudian, Elias mengumpulkan mereka di sebuah tempat. Ia telah menyusun rencana matang untuk perampokan yang akan dilakukan hari itu. Sementara itu, di waktu yang sama, Richie meminta Celine untuk menambah pasukan karena hari itu kelompok perampok T-Max akan segera beraksi. Setelah didesak terus-menerus, Celine akhirnya menyetujui permintaan Richie dengan syarat Richie harus siap menanggung semua risiko jika pria itu salah perhitungan. Selain itu, Celine juga meminta Richie menyerahkan senjata dan lencananya sebagai langkah berjaga-jaga sebab Celine sebenarnya tidak sepenuhnya mempercayai Richie. Namun, tanpa memedulikan hal itu, Richie malah sibuk meneliti secarik kertas yang dia temukan di saku jaketnya. Dia menyadari bahwa rute di kertas itu persis dengan rute yang dia lihat saat ini. segera Richie bergegas menuju TKP. Di sisi lain, kelompok Elias sudah mempersiapkan segalanya. Mereka mengeber motor menuju lokasi sambil menunggu informasi dari Angel. Saat itu, Angel sedang bersiap menyambut kedatangan pemilik berlian yang akan memamerkan barang berharganya. Tanpa disadari si pemilik berlian, Angel dengan mudah menempelkan alat pelacak ke mobilnya. Setelah itu, Elias segera memberitahu keduarkannya untuk melancarkan aksi mereka. Beberapa saat kemudian, mobil target mereka mulai mendekat. secara mengejutkan, Soeli langsung menggas mobilnya hingga memaksa kendaraan si target dan pengawalnya berhenti menciptakan kekacauan besar. Setelah berhasil memojokkan kedua mobil tersebut, Theo dan Elias keluar untuk mencuri berlian yang dibawa si pemiliknya. Setelah mendapatkan barang incarannya, Elias dan gengnya segera melarikan diri. Namun, tanpa diduga, Richie bersama para polisi sudah menghadang mereka sehingga aksi kejar-kejaran tak terhindarkan. Karena polisi, terutama Richie, sulit menyerah, Elias memutuskan memindahkan berlian itu kepada Theo. Theo pun mengeber motornya sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Richie. Saat itu, Theo memberi isyarat kepada Soeli agar bersiap melancarkan aksinya. Setelah mendapat berlian, Soeli segera menjauh dari lokasi. Meski beberapa polisi terus mengejar, kepiawayan Soeli dalam berkendara membuat mereka kesulitan. Hingga di suatu momen, Elias melihat Soeli mulai terpojok. Tanpa ragu, Elias mengeber motornya dan sengaja menabrak Richie, yang pantang menyerah mengejar Soeli. Terjadi aksi baku hantam antara Elias dan Richie. Richie kerepotan melawan Elias, tapi berkat kecerdasannya, Richie berhasil memasangkan borgol di salah satu tangan Elias yang terikat. Ketika Richie pingsan, Soeli datang menghampiri Elias yang sedang kesulitan mengambil kunci borgol. Namun, tiba-tiba Soeli yang sudah muak dengan tingkah laku Elias malah memberikan kantong berlian kosong. Itu tandanya Theo telah mengkhianati mereka dan mengambil seluruh berlian sebagai ganjaran Soeli yang juga tidak mendapatkan apa-apa, membuang kunci borgol dan pergi meninggalkan Elias sendirian. Setahun kemudian, Soeli yang telah pulih dari traumanya memutuskan kembali mengasah kemampuannya di lintasan balap bersama Michael. Saat Soeli, Michael, dan para rider berada di garis start tanpa diduga Soeli melihat Theo di barisan penonton menyaksikan balapan mereka. Film ini pun tamat. menepód men deployment miserah menikmi enrichi menikmati dan perangれない tempoh menikmati Terima kasih telah menonton!